Hai balik lagi di dari talk Oke guys di video kali ini kita bakal ngebahas aja sih yang harus kalian bawa ketika kerja di kapal untuk pertama kalinya so let's check it out pertama kita mulai dari gadget kalian dulu hal yang pertama harus kalian bawa untuk gadget kalian itu adalah charger tambahan itu untuk handphone kalian ataupun laptop kalian ataupun kamera kalian Kenapa kalau kalian harus ngebawa charger tambahan ya misalkan kalian lagi kerja di kapal di tengah laut gitu kalian nggak bisa kemana-mana kan soalnya di dalam kapal aja gitu kan sampai kerja misalkan charger kalian rusak nih kalian mau cari dimana misalkan teman sekamar kalian tuh beda handphone beda charger nah matilah kalian kalian nggak bisa nelfon keluarga kalian misalkan juga kalian udah sampai di darat nih kalian mau keluar dan ternyata nggak bisa keluar karena apa karena schedule Google kalian tuh ya kebenturan sama jam keluar kalian karena kalau kalian tahu ketika kalian ngeporti salah satu tempat itu itu enggak selamanya di sana Amin kayak mungkin cuma 4 jam 5 jam dan paling lama tuh mungkin cuma 8 jam jadi kayak gitu kalian harus bawa charger tambahan yang kedua ya seperti kita tahu bahwa setiap negara itu kan stok kontaknya beda-beda contohnya Indonesia Indonesia kan memakai cuma dua stok kontak dulu nah sedangkan di Amerika karena kapal ku Amerika itu memakai dari tiga stok kontak jadi kalian harus bawa eksternalnya lagi untuk bisa dari tiga kontak menjadi dua kontak misalkan kalian nggak bawa nih Wah itu mau kalian bawa charger tambahan kayak gitu itu percuma karena apa karena nggak bisa nyolok gitu jadi hal terpenting itu adalah bawa stok kontak jangan sampai lupa next untuk gadget kalian kan udah kemudian kita masuk ke untuk diri kalian sendiri nih mulai dari makanan dulu deh makanan ya seperti kita ketahui Indonesia nih nggak bisa jauh-jauh yang namanya pedas hal yang pertama tuh kalian harus bawa dan wajib dibawa itu adalah sambal entah itu sambal kemasan tuh sambal kalian buat sendiri rumah ya karena lidah kita entah kenapa orang Indonesia tuh nggak bisa jauh-jauh dari pedas gitu jadi yang terpenting sih bawa sambal kedua jadi buat teman-teman yang kerja ke kapal nanti banyain bawa mie kenapa karena teman-teman kalian yang udah duluan kerja di kapal itu misalkan udah tiga bulan kontrak disana tuh pasti bakal minta men jadi kenapa aku saranin bikin bawa banyak lah karena teman-teman kalian tuh pasti bakal minta ketiga mungkin kalian bisa bawa snack snack tambahan lah untuk cemilan kalian di kamar nanti ketika kalian sudah selesai kerja nggak ada kerjaan gitu kan selamakan kayak kalian sambil nonton TV atau nonton film gitu kalian bisa nyemil jadi kayak gitu makanan sudah kita masuk ke pakaian nah pakaian ini sangat penting buat teman-teman semua kenapa contohnya ketika kalian join di Alaska gitu disana kan dingin kalian harus menggunakan pakaian tebel nah jadi pakaian yang harus kalian bawa tuh sesuai dengan portnya masing-masing nah maka dari itu sebelum kita join ke kapal kita harus tahu kapal kalian tuh seperti apa misalkan kapal kalian tuh portnya dimana kemudian rutenya itu kemana aja misalkan ada Alaska kalian harus bawa ya siap-siapinlah jaket tebel sweater habis itu hand glove masker juga biar hidung kalian nggak dingin gitu gitu kan sama topi juga ya untuk jaga-jaga lah ketiga yaitu alat mandi kalian Oke di alat mandi ini kita disponsori oleh scarlet whitening Yap disini udah ada tiga produk dari scarlet thank you buat scarlet yang udah sponsori video kali ini Wah mungkin aku bakal ngebahas dari shower scrubnya dulu deh shower kalau scrubnya ini aku dikirimin yang pomigrante kelihatan nggak pomigrante come on ya pomigrante jadi file yang pertama aku rasain ketika aku memakai produknya itu yang pertama itu wangi udah jelas wangi banget cuy kemudian teksturnya juga lembut nah ketika aku tuangin nih di tangan yang kulihat pertama kali itu darah ada butiran-butiran kayak pasir gitu nah itu yang sensasi ketika aku mandi men bikin biasanya aku mandi itu tiga menit tetapi ketika memakai produknya ini oke ketagihan gitu ya jelaslah ada butiran dan wangi juga itu yang aku sukain Nah untuk shower scrubnya ini dia udah ada vitamin E dan glutation juga jadi sangat bagus untuk nutrisi kulit kalian dan mencerahkan kulit kalian so kita lanjut ada badi scrubnya badi scrubnya ini aku dikirimin yang romansa kalian bisa lihat nggak fokus dong oke romansa ini juga udah pakai kurang lebih 6 hari kalian bisa lihat kebuka hal pertama yang aku rasain ketika aku pakai scrubnya ini yang pertama udah jelas wangi wangi banget bukan aku aja yang bilang kayak gitu tapi ibuku juga pakai kenapa dari itu cepat habis surya scarlet tapi emang wangi kok produknya kalian good job selain wangi teksturnya ini juga lembut biasanya kan ada scrub yang agak kasar tuh jadi kita scrub badan kita tuh kayak weh kasarnya minta ampun tapi ini enggak enggak aku rasain sama sekali sakitnya jadi ya enjoy aja aku scrub itu siapa dari kalian yang cowok-cowok hampir enggak pernah scrub coba angkat tangan iya men jujur aku enggak terlalu suka perawatan kayak gini buat apa gitu kita cowok main maco gitu tapi aku pikir jadi hotel liner kita harus terlihat bersih rapi dan wangi jadi produk ini cocoklah buat kalian semua kemudian yang ini yang terakhir ada body lotion body lotionnya ini aku dikirimin yang fresh di produk unggulan mereka nah untuk di body lotion ini sangat spesial kenapa karena jujur aku nggak pernah pakai body lotion kalo kalian nggak percaya aku telepon pacarku sekarang tunggu halo bi nih aku kan lagi buat konten nih kamu selama pacaran sama aku dua tahun lebih nih pernah nggak ngeliat aku pakai body lotion bi enggak kenapa enggak oke udah-udah tarutnya pun lagi aku buat konten dulu Yap seperti kalian dengar aku nggak pernah namanya pakai body lotion men tapi ketika aku nerima produk ini hal yang pertama aku rasain tuh teksturnya lembut udah pasti lembut wangi pula kayaknya semua produknya wangi-wangi nah alasan kenapa aku nggak pernah pakai body lotion karena teksturnya aku dapetin tuh kayak neket-neket gitu loh ngerti nggak sih bahasa-neketnya apa ya ya gitu lah pokoknya maka dari itu aku nggak suka pakai apalagi keringetan itu lu kan kayak licin-licin gimana gitu tapi ketika aku dapetin produk ini aku pakai kurang lebih 6 hari aku nggak ngalamin itu semua itu yang aku suka dari produknya ini kemungkinan besar aku bakal yah bawa terus selama aku kerja di kapal pesiar kemudian body lotion ini juga udah ada vitamin E dan glutathione juga nah selama beberapa hari aku pakai ini aku ngerasa kulitku semakin cerah dan bernutrisi juga serasa fresh mungkin aku kasih lihat ya contoh dari before dan afternya mungkin before dan after ya pokoknya ada di sini deh itu pemakaian kurang lebih selama 6 hari bisa kelihatan kan bedanya lebih cerah dan lebih bernutrisi jadi semua produk yang kuterima disini ini aman buat kita pakai karena produk mereka ini sudah BPOM tidak mendiskriminasi hewan juga praktek dengan hewan tungga kemudian sudah ada vitamin E dan glutathione juga jadi aman deh buat kulit kita nah satu lagi guys produk mereka ini sudah ada yang palsu juga jadi berhati-hati mungkin aku cantumin ntar instagramnya dibawa untuk kalian order yang asli kemudian disini juga kalau kalian lihat ya ini ini adalah semacam barcode gitu untuk mengetahui produk asli atau enggak kalian bisa pergi ke websitenya kalian masukin code yang ada disini kemudian keluarlah serial numbernya dan kalian tinggal cocokin serial number di website itu dengan produk kalian jadi gitu untuk mengetahui produk asli atau enggak dan semua harga produknya ini cuma 75 ribu wah itu terjangkau banget kan selain produk yang sudah BPOM bisa mencerahkan kulit kalian bisa menutrisi kulit kalian juga selain itu wangi juga wanginya aku suka banget men jadi itulah beberapa barang yang wajib kalian bawa ke kapal pesiar nanti untuk pertama kali kerja di kapal ya untuk repeater juga pasti bawa kayak gitu kemudian buat teman-teman yang ingin membeli salah satu produk dari scarlight mungkin nanti aku bakal kasih link di deskripsi kalian baca di sana dan jangan sampai tertipu dengan produk-produk KW yang ada di luar sana cuma di link di bawah itu yang asli oke so guys jadi mungkin segitu aja videonya terima kasih yang sudah menonton videonya ini sampai habis dan sampai bertemu di next video